Hai semua, berikut ini cara mengubah kunci aplikasi di HP Redmi ya teman-teman ya Nah apabila teman-teman disini ada yang mengunci aplikasi di HP Redmi-nya dan ingin mengubah kunci tersebut bisa berupa pola pin dan sandi ya Jadi berikut ini untuk cara mengubah kuncinya Nah langkah yang pertama teman-teman masuk di bagian setelan Kemudian selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, cari yang namanya aplikasi seperti ini, teman-teman klik saja Kemudian disini ada opsi kunci aplikasi ya, teman-teman pilih Kemudian masukkan kunci yang pernah kita buat sebelumnya Nah disini kita diminta untuk mengaktifkan dengan sidik jari ya, disini saya batalkan saja Kemudian teman-teman klik di bagian ini, pengaturan di pojok kanan atas Nah lalu disini teman-teman bisa pilih ganti tipe sandi ya Nah sekarang kan yang ini ya Jadi kita masukkan Kemudian masukkan satu kali lagi Kemudian klik ok Nah itu kita sudah berhasil menggantinya Atau teman-teman mau mengganti menjadi pin juga bisa Nah disini saya contohkan 1, 2, 3, 4 ya 4 angka saja ya teman-teman ya Kemudian klik berikutnya 1, 2, 3, 4 Oke Nah disini kita sudah berhasil mengganti dari pola menjadi pin ya teman-teman ya Nah saya contohkan disini tadi menggunakan pola Nah sekarang sudah menggunakan pin ya teman-teman ya Jadi kita harus mengisi pin yang sudah kita buat tadi Oke teman-teman sekian saja Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Nah這些 kita Nah itu ya Nah saya